Kita akan membahas tentang perbedaan antara insting dan intuisi Jadi insting itu adalah intuisi yang fokus pada bagaimana cara agar individu itu mampu bertahan hidup Misalkan saja ketika tangan anda tersulut api gitu Saya menyalakan korek gini ya, terus tersulut api Maka insting anda akan menyuruh anda atau memaksa anda agar anda jauh dari api itu tadi Karena rasanya sakit Beda lagi dengan intuisi Tapi masih satu bagian Intuisi itu adalah hubungan anda secara personal, secara langsung gitu ya Antara anda dan God Itu yang disebut dengan nama intuisi Tapi agar anda bisa lebih peka terhadap intuisi anda dengan kata hati anda, dengan nurani anda Anda harus bisa peka terlebih dahulu dengan insting anda Karena itu saya seringkali untuk mengajak anda gitu ya, untuk melatih intuisi ini Cara paling mudahnya adalah dengan melakukan field do Kalau pakai istilahnya Ronald Frank ya, field do atau rasakan lakukan, rasakan lakukan, rasakan lakukan Dengan anda melakukan yang disebut dengan field do itu tadi, anda akan terbiasa untuk merasakan mana insting, mana intuisi Karena perbedaan antara insting dan intuisi itu hanya bisa anda rasakan Ketika harus saya jelaskan dengan kata-kata, itu bisa Tapi, akan ada perbedaan jelas antara tahu dan paham Saya sering mengatakan, dan ada video khusus untuk membahas itu, perbedaan antara tahu dan paham Tahu itu hanya tahu Bahwa, oh ini korek, oh ini kopi Tapi paham itu urusan lain Paham adalah tahu hubungan kausalitas atau sebab akibat dari benda tersebut atau objek yang dibahas, yang dia pahami tadi Bahkan lebih jauh lagi, bukan hanya kausalitas, tapi bisa mengembangkan Sementara tahu itu ya, hanya sekedar tahu bendanya atau objeknya seperti itu Dan saya ingin anda benar-benar memahami Apa itu intuisi, apa itu insting Jadi, insting dan intuisi itu adalah satu kesatuan Insting adalah bagian dari intuisi Dua-duanya adalah suara langsung atau hubungan anda langsung dengan God Tapi insting ini lebih spesifik pada bagaimana cara individu itu untuk bertahan hidup Sementara intuisi atau kata hati Ini adalah suara yang langsung menuntun anda pada tujuan yang anda inginkan Insting akan ikut akal Karena insting mendapatkan data seringkali itu dari akal dulu Baru setelah intuisi anda kuat, insting akan mengikuti intuisi Insting akan mencari situasi di mana yang aman Sementara intuisi Ketika anda punya sebuah keinginan visualisasi yang kuat Intuisi akan mengarahkan anda pada hal itu Meskipun kelihatannya Hal tersebut adalah hal yang belum pernah anda lakukan sama sekali Jadi, untuk bisa membedakan ini anda harus bisa terbiasa terlebih dahulu Seperti saya katakan, caranya adalah dengan melakukan field do itu tadi Rasakan, lakukan Anda ingin ngopi, ngopi Anda ingin main game, main game Anda ingin jalan-jalan, jalan-jalan Setelah anda terbiasa melakukan itu Anda akan bisa membedakan, oh ini insting, oh ini intuisi Karena memang harus anda rasakan sendiri Setelah anda sudah terbiasa untuk membedakan insting dan intuisi Anda akan bisa mengikuti intuisi anda dengan lebih jelas Oh, jika saya ingin memvisualisasikan sesuatu Saya ingin attract a thing to myself pada diri saya Saya harus mengikuti jalan ini Walaupun mungkin kelihatannya seperti jalan buntu Atau sebuah kegagalan Jika intuisi anda menyuruh anda ke sana, lakukan saja Karena siapa tahu, ketika anda melakukan hal itu Itu justru sebuah cara agar apa yang anda inginkan termanifestasi We never know Tapi jika anda berhenti, ya selesai sampai di situ saja So just believe in yourself Jika bukan anda yang percaya pada diri anda sendiri Terus siapa lagi Terima kasih telah menonton Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton